Hey guys, ya seperti yang kalian tau, setiap perbuatan buruk yang kita lakukan terhadap orang lain, itu memiliki konsekuensi yang berbeda. Pastinya itu bakal menyulitkan kita untuk kedepannya, karena ini tuh ada sangkut pautnya dengan yang namanya karma. Jangan sampe, kita tuh berasib sama guys, seperti orang yang ada di video berikut ini. Oke, sebelum lanjut ke videonya, langkah baiknya untuk subscribe dan like video ini ya, supaya channel ini terus maju dan terus berkembang untuk kedepannya guys. Oke, welcome to... Oke, jangan lupa untuk kalian semua yang baru pertama kali ini untuk subscribe channel aku, Dan subscribe Bumi Sender Club pastinya ya. Hari senang penuh surat Anak-anak, duduklah dengan tenang Cerita minggu kelam akan dimulai... Kali ini judulnya karma. Maksudnya gimana ya? Aku baru saja membunuh temanku Kenapa aku membunuhnya? Temannya dibunuh kenapa? Ini adalah yang aku pikirkan saat nyawanya sudah hilang. Aku mencari-cari alasan yang kuat kenapa aku bisa sampai gelap mata. Pasti ada sebabnya. Iya, itu karena dia selalu menghinaku. Nah kan. Aku miskin lah, aku pengangguran lah. Kata-kata cemohan itu selalu keluar dari mulutnya. Parah sih ini. Aku tidak salah. Dia lah yang memancing emosiku. Ini sih dua-duanya salah ya. Ini gak ada yang bener salah satunya. Setelah ia mati, aku bergegas pulang kampung. Oke, buat ngilangin jejak katanya. Aku tak ingin tertangkap. Tapi sama aja gak sih? Aku berencana tinggal disini untuk beberapa tahun. Sampai semua orang lupa akan kejadian itu. Oke. Aku ingin hidup seperti biasa. Pasti gak bakal bisa sih. Tapi setelah beberapa hari, badanku merasakan hal yang aneh. Kenapa ya mau? Tangan kiriku merasa sangat gatal. Kayak kutil gak sih? Dan di bekas gatalnya itu tumbuhlah daging kecil. Aku kira itu cuma kutil. Emang kayak kutil kan? Anjing, apa ini? Tapi kutil itu semakin lama. Semakin membesar. Tidak. Biasanya sih kalau kayak gitu tuh. Bekas darah yang masih ada di tangan kita tuh pasti kayak gitu biasanya ya. Aku coba untuk memotong daging itu. Tapi kenyataannya. Belah sebaliknya. Aneh banget. Sekuat itu gitu. Apa yang terjadi? Aku harus berbuat apa? Sampai akhirnya. Daging itu membentuk tangan yang menggenggam. Aneh banget sih. Apa ini karma dari perbuatanku? Ya bisa jadi. Lalu pada suatu hari. Loh itu merah-merah apa ya? Tangan itu mekar seperti bunga. Memegang semacam buah merah. Buah apa ini? Bulet, merah, kayak apel sih ya. Kenapa buah ini begitu menghiurkan. Warnanya merah seperti buah apel. Kata aku kayak apa kan? Kayak apel. Aku ingin memakannya. Tapi... Apa ini tidak beracun? Ya aneh-aneh aja. Mana ada buah dari tangan. Masa bodoh lah. Enak sekali buah ini. Aku tidak pernah memakan buah senikmat ini. Enak. 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 Itu... Enak. Enak sekali. Enak sekali. Ih. Serem banget ya. Oke. Kalian pasti sudah memahami isi dari video ini ya. Silahkan jika kalian memiliki komentar ataupun pendapat apapun itu ya tentang video ini. Silahkan komen di kolom komentar. Dan aku ingin menambahkan beberapa saran atau beberapa pendapat menurut aku ya. Jadi itu sama halnya ketika kalian yang suka apa ya. Mungkin secara tidak sadar tuh meledek teman kalian yang mungkin niatnya tuh bercanda. Tapi kalian tuh nggak tahu teman kalian tuh baper atau sampai kepikiran atau tidak dengan perkataan kalian gitu. Jangan sampai ya kalian tuh naas hidupnya seperti orang itu gitu. Ketika yang ketika kalian bicara itu bermaksud bercanda. Tapi teman kalian tuh nanggepnya tuh kayak diseriusin gitu. Akhirnya teman kalian baper dan teman kalian tuh ya naujubillah bisa membunuh kalian atau menyakiti kalian kedepannya. Jangan sampai dan semoga kalian semua tuh memang bener-bener jauh dari sifat ya seperti orang itu gitu. Oke dimanapun kita berada dan dengan siapapun kita berteman usahakan untuk berteman baik dan selalu bersikap baik terhadap semua orang ya. Supaya kedepannya kita tidak mendapatkan masalah yang fatal gitu ya bahkan sampai menghilangkan nyawa kita gitu. Semoga enggak ya oke aku percaya sih untuk semua penonton-penonton aku tuh semuanya pasti baik-baik dan semuanya tuh jauh dari kata negatif. Aku percaya itu karena kalian tuh memang luar biasa ya luar biasa baik pastinya. Oke thank you buat kalian semua yang udah nonton video ini sampai akhir. See you on the next video. Bye! 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 Bye!